Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Ketau dari kelas OSP 2B Saya akan menjelaskan Amplitude Modulation, Push-Up Modulation Dan Function Generator Pada kali ini saya akan Menjelaskan tugas Dapatkan Komunikasi Dari usaha diperanku, BGST dan BGST Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Amplitude Modulation adalah Proses perumpangan sinyal informasi Ke sinyal Pembawa atau carrier Dengan sedemikian rupa Sehingga amplitude terombang Pembawa atau carrier Berubah sesuai dengan Perubahan simpangan Tegangan pada sinyal informasi Ini merupakan Gambar rangkaian Amplitude Modulation Pada gambar rangkaian Amplitude Modulation ini Untuknya yang berupa Function Generator Yang berupa sinyal informasi Dengan frekuensi minimum Yang ditumpangkan pada Sinyal kere dengan frekuensi maximum Sehingga mendatang PKKK sebesar 15V Dan menghasilkan Output Amplitude Modulation Yang berupa sinyal seperti ini Selanjutnya Saya akan menjelaskan Push-Wave Modulation Push-Wave Modulation Atau PLM Adalah Cara Memanipulasi Demersinya Yang dinyatakan Dengan pulsa Dalam suatu periode Untuk mendapatkan Tegangan pertanian Yang berbeda Pengaplikasi hal itu Seperti dalam Pengendali Kecepatan motor DC Pengendali Motor servo Pengguna Motor LED Dan audio effect Serta penguat Dan lain-lain Aplikasi lainnya Ini merupakan Gambar rangkaian Push-Wave Modulation Pada rangkaian Push-Wave Modulation Dia mendapat Untuk Dari Fondition Generator Yang berupa Sejar-sejar 3 Dengan Input tegangan Di non-sampel No-4 Yang dimodulasi Pada rangkaian Motorator Sehingga mendapatkan Output Yang berupa Sejar-sejar 3 Selanjutnya Saya akan menjelaskan Komponen-komponen Pada alat AM PWM Dan function generator Yang pertama AM Di sini terdapat Terminal block Yang sebagai input Tegangan positif Negative dan ground Yang kedua Terdapat Potensio Sebagai pengatur frekuensi Di sini terdapat juga Pin header Berfungsi untuk Sinyal informasi Sinyal Carrier Dan index Terdapat IC LM324 Untuk Membangkitkan Sinyal AM Dari function generator Di sini juga terdapat Pin header Dua pin Untuk output Untuk output pada Oscilloscope Dan pada Rangkaian Amplitude Demodulation Dipasangin juga Beberapa Resistor Selanjutnya Function generator Pada function generator Terdapat juga Terminal block Yang berfungsi sebagai input Tegangan positif Negative dan ground Terdapat juga potensio Sebagai pengatur Frekuensi IC LM324 Yang berfungsi untuk Membangkitkan sinyal Dan terdapat juga Pin header 4 pin Sebagai output Sinyal sinus Segitiga Kotak Dan ground Pada function generator Dipasangin beberapa Buah resistor Full speed modulation Atau PWM Pada PWM Terdapat juga Terminal block 3 pin Yang berfungsi sebagai input Tegangan positif Negative dan ground Terdapat juga Potensio Sebagai pengatur Lebar sinyal Terdapat juga Pin header Sebagai input Dari Function generator Berupa sinyal Segitiga Dan juga terdapat Pin header Untuk sebagai output Yang menuju osiloskop Depah Di sini Dan juga terdapat juga Terdapat kakakak SEMA semoga bermanfaat bersama selamat menikmati